Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok empat yang beranggotakan Kak Fatma Trijuwita, Rayhana Putri Sasvika, Kak Rifan Yisrina Salzabila, saya sendiri Susi Ramadhani, dan Yuni Hidayah. Adapun judul dari kelompok kami yaitu Change in Water Color Safe Competition Between Vitoplankton Species with Contrasting Light Covering Strategies. Yang pertama, itu ada pendahuluan Vitoplankton menyediakan dasar jaring makanan di ekosistem air tawar dan air laut. Dan aktivitas fotosintesisnya bertanggung jawab atas hampir 50% produksi primer global, namun warna danau dan laut berubah. Di daerah beriklim sedang dan boreal, misalnya banyak danau biru jernih yang telah berubah menjadi perairan keruh karena meningkatnya etrofikasi dan peningkatan masuknya bahan organik, yaitu danau menghijau dan mencoklat. Komunitas Vitoplankton akan terpengaruh oleh perubahan spektrum cahaya bawah air ini, karena Vitoplankton terdiri dari kumpulan spesies taksonomi yang beragam yang menyebarkan pigment fotosintesis dan strategi pemanen cahaya yang berbeda. Semua spesies Vitoplankton ini menggunakan pigment klorofil yang ada di mana-mana, yang menyerap cahaya biru dan merah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tekan saya, Raihana Putri Sasvika. Baik, selanjutnya itu ada metode yang pertama, strain dan kondisi kultur, di mana cyanobacterium sinekositis yang mengandung MPBS yang menyerap cahaya oran merah dengan pigment pisosianobilin, alga hijau chlorella yang menggunakan kompleks pemanen cahaya yang mengandung klorofil, diperoleh dari koleksi kultur SAG. Semua kultur ditumbukan pada suhu 30 derajat Celcius dalam 1,5 liter cemostat panel datar di bawah kondisi cahaya terbatas. Yang kedua, pembuatan desain eksperimental. Dinamika populasi cyanositis dan chlorella dipelajari dalam 12 eksperimen cemostat, termasuk 4 eksperimen monokultur dan 8 eksperimen kompetisi. Yang ketiga, ada estimasi parameter. Intensitas cahaya yang ditransmisikan melalui cemostat, spektrum penyerapan cahaya dan kepadatan populasi diukur hampir setiap hari. Selama 2 minggu pertama dan selanjutnya 2 hingga 3 kali per minggu hingga akhir percobaan. Yang keempat, itu ada pengambilan sampel dan pengukuran. Di sini, parameter model terdiri dari parameter sistem dan parameter spesies. Parameter intensitas cahaya, panjang jalur optik cemostat dan laju pengenceran. ditetapkan secara eksperimental. Koefisien penyerapan cahaya spesies dalam cahaya biru dan lampu merah diperkirakan dari spektrum penyerapan spesies. Selanjutnya akan menjelaskan oleh UNIQ. Terima kasih. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa warna terang memiliki pengaruh besar pada hasil kompetisi antara spesies di peplangton. Eksterimen menunjukkan bahwa cyanobacterium yang mengandung PBS cyanobacterium adalah yang unggul, sesaing di lampu merah. kemampuan kompetisi suatu spesies untuk warna terang tertentu bergantung pada produk efisien fotosintesisnya dan koefisien penyerapan cahaya untuk warna tersebut. Binding sel eukaryot dan lapisan membran ekstra dari klorotas dapat memberikan penghalang kelemah cahaya tambahan sebelum foto mencapai segmen fotosintesis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Fatma Trijuita. Baiklah, penyerapan cahaya oleh DOC menurut secara eksponensial dengan panjang gombang dan dengan penyerapan kuat di biru dan penyerapan kecil di bagian nyarang spektrum. Akibatnya peningkatan konsentrasi DOC menggeser warna cahaya bawah air ke arah panjang beropak yang lebih panjang sebuah fenomena yang dikenal sebagai pencoklatan atau pencoklatan danau. Pencoklatan danau akan menyebabkan perubahan besar dalam struktur komunitas Wito Plankton. Studi ini juga menunjukkan bahwa pencoklatan danau akan mengakibatkan hilangnya di atom dan tanggang hujau. Baiklah, selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Kak Rifani Serina Salsabila. Baiklah, kesimpulan. Studi berbasis sifat dan ekologi fitoplangton sebagian besar berfokus pada sifat yang terkait dengan ukuran sel dan penyerapan nutriski. Sifat fotosintesis telah lama dikenal sebagai sifat penting fitoplangton. Peran spektrum cahaya bawah air sebagai faktor selektif utama dalam komunitas fitoplangton hanya mendapat sedikit perhatian. Sehingga perubahan warna cahaya bawah air, danau, dan lautan mungkin memiliki dampak besar dan dapat diprediksi pada pigment fotosintesis yang disukai oleh seleksi alam. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.